Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Nah disini sudah ada 5 orang ya Mbak Ning, Mbak Herlin, Mbak Karisma, Mbak Meri, Mbak Bunda Sari, dan Mbak Ririt Kita sekarang pertemuan ini hari ini ekonomi ya, bukan bahasa Inggris Nanti bahasa Inggris kita ganti hari Rabu, karena kemarin baru saja bahasa Inggris Nah ini suara saya kedengeran nggak? Halo, tes-tes Halo Halo Mbak Ning, Mbak Herlin, Mbak Karisma, Mbak Meri, Mbak Bunda Sari Mbak Ririt Suara saya kedengeran nggak ini? Nah oke Kemarin kita sudah membahas mengenai dua hal ya Yang pertama, pertemuan pertama kita membahas mengenai karakteristik perusahaan dagang Kemudian yang kedua, kita membahas tentang akun-akun Akun-akun perusahaan dagang Nah ini kita, akun-akun perusahaan dagang, kemarin kita sudah sampai dengan Ini ya, sudah sampai di Beban angkut penjualan ya, yang ditanggung oleh Beban angkut penjualan, ya jelas yang ditanggung oleh penjual Oke Nah sekarang kita menuju ke Nah ini, persediaan barang dagangan Nah kemarin kan saya bikin PPT, tapi malah Kemarin kan saya neranginnya pakai powerpoint ya Tapi malah nggak kelihatan soalnya angka-angka gitu Jadi, kita pakai bukunya langsung aja ya Kita pakai bukunya langsung aja, kita pahami bersama Nah selanjutnya Ketika kita membicarakan tentang Akuntansi pada perusahaan dagang Maka itu akan erat kaitannya dengan Persediaan barang dagangan Nah apa sih gitu kan persediaan barang dagangan Persediaan barang dagangan adalah Barang dagangan yang masih ada dan belum terjual Namanya juga persediaan, jadi dia masih tersedia ya Masih ada dan belum terjual Itu namanya persediaan Nah banyaknya barang yang tersedia di gudang Tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan Jadi Sebisa mungkin ya Ketika kita memiliki perusahaan Itu barang yang ada, supply kita, barang yang persediaan kita Yang ada di gudang itu tidak boleh kurang Tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan oleh konsumen Atau jumlah yang dibutuhkan untuk penjualan Jadi oleh karena itu kenapa kok kita perlu itu melakukan pencatatan persediaan Yaitu untuk melakukan ini Cek ya, kontrol Apakah persediaannya itu terlalu banyak, apakah kurang Jadi kita bisa melihat melalui catatan kita Yang kita fokuskan, yang kita nanti fokusnya lihatnya di persediaan barang dagangan Ketika kita ingin mencari tahu berapa banyak stok kita Berapa banyak persediaan barang kita yang dapat digunakan untuk dijual Nah, ini selanjutnya adalah pencatatan persediaan barang dagangan Jadi ketika kita melakukan pencatatan persediaan barang dagangan Itu dapat dilakukan dengan dua metode Yang pertama adalah physical method atau metode fisik Yang kedua adalah perpetual method atau metode mutasi persediaan Yaitu dengan pencatatan akuntansi ini Kita bisa lihatnya secara terus menerus ya Pencatatan yang dilakukan secara terus menerus melalui pencatatan akuntansi seperti ini Jadi, kalau yang pertama ya, physical method itu Kita bisa melihat barang dagangan ya Dengan metode fisik atau pencatatan secara periodik Periodik sistem Nah, nilai persediaan barang akan diketahui pada akhir periode Dengan cara melakukan pemeriksaan fisik Jadi dilakukan pemeriksaan fisik disini Namunnya juga physical method gitu Jadi disini dilakukan pemeriksaan fisik Terhadap apa? Terhadap jenis dan jumlah barang yang tersedia Pada tanggal ketika kita memeriksa Ya, atau stock of name namanya Nah, nilai persediaan yang diperoleh dengan cara pemeriksaan fisik tersebut Dicatat sebagai persediaan akhir pada akun persediaan barang Jadi disini metode fisik itu Dia tidak hanya pencatatan Tapi juga dilakukan dengan metode pemeriksaan fisik ya Seperti itu Kemudian yang kedua itu dengan metode mutasi persediaan atau terus menerus Atau perpetual method Jadi kalau metode fisik itu Tadi kita memeriksa, kemudian menghitung, kemudian kita menulis ya Di persediaan barang Kalau metode mutasi persediaan atau terus menerus ini Atau perpetual method itu Caranya adalah dengan ini Dapat diketahui secara langsung dari akun persediaannya Dengan menggunakan metode ini Baik barang maupun barang masuk ya Maupun barang keluar akan dicatat langsung dalam akun persediaan barang dagangan Jadi setiap kali ada barang Setiap kali pemberi persediaan itu ditambah Atau berkurang karena dijual gitu kan Akan dicatat pada waktu itu juga Sehingga akan setiap harinya Setiap waktunya itu akan muncul update-updatean-updatean Berapa jumlah persediaan yang tersedia Yang tersedia ya di perusahaan kita Di toko kita gitu ya Seperti itu Kalau tadi dengan metode Fisikl method itu dihitung dulu berapa Kemudian kita catat Kalau di sini kita tidak perlu melakukan itu Kenapa? Karena setiap ada transaksi Setiap ada barang masuk Atau barang keluar yang ada hubungannya dengan persediaan itu selalu dicatat Jadi cukup dengan melihat akun persediaan barang Oke Nah kompleksivitas penilaian persediaan barang dagangan Akan muncul jika barang diperoleh melalui beberapa kali pembelian Dan dengan tingkat harga yang berbeda-beda Nah pada saat barang tersebut dijual kembali Yang menjadi persoalan adalah tingkat harga berapa Harga pokok penjualan barang dagangan tersebut akan dihitung Nah mengenai perhitungan harga pokok penjualan akan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya Nah di sini dikatakan bahwa kompleksivitas Kompleksitas ya Kompleksitas penilaian persediaan barang dagangan akan muncul jika barang tersebut Ini diperoleh melalui beberapa kali pembelian Jadi kalau misalnya Kita Punya stok barang yang sama gitu kan Punya stok barang yang sama Kemudian kita Membelinya pun Tidak berkali-kali gitu Masih gampang yang hitungnya Tapi itu akan berbeda lagi ketika Toko kita sudah besar gitu Ketika perusahaan kita sudah besar Kemudian Kita menjual berbagai macam barang gitu kan ya Dengan tingkat harga yang berbeda Nah di sini akan muncul Kompleksitas Yang mana Ketika kita menentukan harga pokok penjualan itu Akan Tidak sesederhana sebelumnya Nah di sini yang kita akan bahas di sini Yang akan kita hitung di sini Miss aku mandiin nenek dulu Biasa jam 10 jatuhnya mandiin nenek Oke mbak Nah seperti itu ya Jadi di sini kita akan membahas mengenai Bagaimana kita menentukan Atau menghitung harga pokok penjualan Oke Nah di sini Kita akan melakukan penilaian persediaan barang dagangan Ada beberapa metode untuk menilai Untuk melakukan penilaian persediaan barang dagangan Yang pertama adalah metode identifikasi khusus atau special identification method Kemudian yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang Atau average method Average itu artinya rata-rata ya Kemudian yang ketiga Ada metode masuk pertama keluar pertama Atau MPKP Atau first in first out Atau vivo ya Metode masuk pertama keluar pertama Pengertiannya akan dibahas lebih lanjut nanti selanjutnya Kemudian yang terakhir ada metode livo Atau metode masuk terakhir keluar pertama Atau MTKP Atau last in first out Nah Kita Bahas satu-satu ya Setiap metode Da Da Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, pada metode ini, barang dagangan itu diberi tanda khusus. Tanda khusus seperti apa akan dibahas lebih lanjut di sini. Misalnya, dengan memberi kode atau nomor sehingga untuk menentukan harga dan barang yang ada atau barang yang dijual dapat dilihat dari kode atau nomor tersebut. Jadi, di sini kita akan menggunakan yang namanya kode atau nomor untuk menentukan harga dari barang yang satu, dari barang yang ada atau barang yang dijual. Kita akan menandai dengan kode atau nomor. Kemudian, ini contohnya ya. Misalnya, diketahui informasi persediaan barang dagangan bulan Maret tahun 2006 adalah sebagai berikut. Kelihatan gak, mbak? Kelihatan ya? Misalnya, contohnya seperti ini ya. Tanggal 2 Maret berdasarkan ini ya. Kita lihat di sini. Di sini ada tanggal, kemudian pembelian, kemudian penjualan, dan saldonya. Terlihat di sini pada tanggal 2 Maret, perusahaan ya, membeli persediaannya. Berapa? 4.000 unit. Yang masing-masing harga per unitnya adalah 800 rupiah. 800 rupiah. Jadi, kita punya saldo 4.000 unit barang ya. Kemudian yang ke tanggal 15, kita membeli barang 12.000 unit. Yang masing-masing juga 880 rupiah gitu. Jadi, di sini saldonya ada 16.000 unit. Jadi, kenapa kok di sini mistulisannya unit gitu, bukan IDR, bukan rupiah? Kenapa? Karena di sini kita, ini, mengecek persediaan ya. Ini adalah pencatatan persediaan. Jadi, kita tidak menggunakan IDR di sini. Kita menggunakannya unit. Oke. Kalau misalnya di sini kita cari IDR, kan nanti pusing ya. 4.000 x 800, terus kemudian kita tulis di sininya. Misalnya 4 x 8 berapa nih? 4 x 8. 32 ya. 3.200.000 misalnya. 3.200.000, kemudian ini 9.000.000 sekian gitu kan. Nanti unit terakhirnya kita bingung. Nanti kita harus menggunakan kalkulator. Berapa rupiah, terus dibagi berapa unit. Nanti berapa rupiah dibagi harga per bijinya. Baru mendapatkan per unitnya, kan pusing ya. Jadi, di sini kita menggunakan unit. Saldonya adalah kita hitung unit. Oke. Kemudian tanggal 15 Maret, tanggal 19 Maret, perusahaan menjual 8.000 unit. Yang pertama tadi ya. Jadi, kalau ini sudah tahu ya. 4.000 kemudian jadi 16.000 itu dapatnya dari mana? Sudah tahu ya, mbak. 4.000 itu jadi 16.000 dapatnya dari mana? Tahu ya. Jadi, 4.000 ditambah 12.000 kan jadi 16.000 nih. Kemudian 16.000 karena sudah dijual 8.000 maka masih sisa 8.000. Nah, ini tanggal 30 Maret, beli lagi untuk persediaan 4.000 unit, yang per unitnya adalah 950. Sehingga saldo-nya, saldo per unitnya untuk persediaan masih 12.000 unit. Karena 8.000 tambah 4.000 ya, mbak Meria. Oke. Nah, kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu jumlah persediaan sekarang. Kita sudah tahu jumlah persediaan, jumlah barang yang dibeli untuk persediaan, jumlah penjualannya berapa, kemudian saldo-nya itu tinggal berapa, kita sudah tahu ya. Namun, bagaimana sih kita menentukan harga pokoknya gitu kan, harga pokok untuk penjualan. Di sini kan ada penjualan ya, ada penjualan pada tanggal 19 Maret. Sudah tanggal 19 Maret, sejumlah 8.000 unit kan ya. Nah, ini kira-kira harga pokoknya berapa, untuk melihat ini berapa harga pokoknya. Harga pokok dari penjualan ini. Nah, di sini ada keterangannya, mbak. Di sini ada keterangannya bahwa 8.000 unit itu, 8.000 unit ini berasal dari pembelian tanggal 15 Maret sebanyak 6.000. Kemudian pembelian tanggal 15 Maret ya, 6.000. Kemudian pembelian tanggal 2 Maret sebesar 2.000. Ini keterangannya. Jadi, bagaimana kita menentukan harga pokok, harga pokok ya, menentukan harga pokok pada, harga pokok penjualan pada tanggal 19 Maret ini, jumlahnya 8.000 unit ini. Oh, ternyata 8.000 unit ini itu asalnya dari barang di sini loh, barang yang tanggal 2 Maret itu, tadi jumlah, kita tulis di sini ya. Ternyata asalnya itu dari yang tanggal 2 Maret itu 2.000 gitu kan. Ternyata asalnya itu dari yang tanggal 2 Maret itu, kita tulis di sini ya. Oke, gitu ya. Pada tanggal berasal dari, aduh, di mana sini ya? Nah, berasal dari tanggal yang tanggal 2 Maret itu 2.000 unit. Nah, sisanya yang 6.000 unit itu berasal dari pembelian tanggal 15 Maret. Jadi, ini terjual berapa? 6.000 unit. Jadi, totalnya 8.000 unit ya. Nah, ini cara kita menentukan harga pokoknya. Kita kasih kode ya. Yang kode, pada tanggal 15 Maret. Ini pada tanggal 15 Maret ya. Kok gede banget ya tulisannya. Ya, ini pada tanggal 15 Maret. Halo, Tes. Nggak ada suaranya, mbak. Masuk, mbak. Nggak ada suaranya. Ini udah ada suaranya ya. Halo, mbak Erlin. Oke, jelas ya. Emang tadi saya diem pas ngebenerin ini. Nah, ini. Yang 6.000 unit tadi dari tanggal 15 Maret ya. Kemudian yang 2.000 unit tadi dari tanggal... 2 Maret kan ya tadi. Bancinya di web. Yang ini tadi pada tanggal 2.000. yang ini tadi dari tanggal 15 Maret ya. Kok susah sih? Ini kita menghitung harga pokok. Harga pokok untuk penjualan tanggal 19 Maret adalah seperti ini cara menghitung. Jadi, 6.000 kita kasih kode tadi ya. Kalau tanggal 15 Maret kita kasih kode B. Kemudian yang 2.000 unit dari tanggal 2 Maret kita kasih kode A. Jadi, kode A, kode B ini tergantung tadi ya. Untuk menentukan, untuk mengidentifikasi harga satuan. Harga ECRnya itu berapa. Kemudian, ini jumlahnya kita menghitung 6.000 x 880.000, 5.800.000 ini, kemudian 2.800.000 ini, nah harga pokoknya 8.000 unit, jadi semua barang B plus A yang sudah terjual adalah 6.800.000 6.800.000 nah, seperti itu gimana mbak? mudah kan ya gimana sampai sini jelas? tes-tes jelas gak ini ada mbak bunda sari mbak Ririt, mbak Nying, mbak Meri mbak Karisma, dan mbak Herlin oke, jelas ya nah, kemudian kita sudah tahu bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan pada tanggal 19 Maret tadi, terus gimana mis, cara menghitung persediaan cara menghitung persediaan akhir gitu, akhir bulannya gimana? akhir bulan pada tanggal 31 Maret itu bagaimana gitu kan ini, kita hitung pembelian tanggal 30 Maret berapa? pembelian tanggal 30 Maret kita kasih kode C kalau tadi kan pembelian tanggal 15 Maret kita kasih kode barangnya B, kemudian yang tanggal 15 Maret kita kasih kode barangnya A gitu kan ya tadi pembeliannya 4.000 unit ya yang harga satunya adalah 950 kemudian pembelian tanggal 15 Maret tadi kan 12.000 kemudian sudah terjual 6.000 berarti masih 6.000 yang tanggal 2 Maret dengan kode A tadi kita membeli 4.000 unit dan sudah terjual 2.000 unit jadi tinggal 2.000 kemudian kita kalikan sisa-sisa ini kita kalikan ke harga satuannya nah ini totalnya ini adalah total persediaan nilai akhir nilai akhir dari persediaannya adalah 10.680.000 gimana jelas sampai sini ya ini kita menggunakan metode pertama yaitu metode apa tadi metode identifikasi khusus atau special identification method yaitu kita dengan menggunakan tadi mengidentifikasi dengan menggunakan kode atau angka untuk setiap harga satuan yang berbeda untuk setiap barang yang berbeda dengan harga yang berbeda itu kita gunakan kode identifikasi khusus atau nomor identifikasi khusus agar mengurangi tadi pada tingkat kompleksitas yang tinggi itu kita tidak bingung gitu jadi seperti itu caranya ya nah ini kemarin ini saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya kemarin kan ini yang masuk cuma berapa orang kemarin cuma mbak hening mbak mary dan mbak herlin kemarin kemana maksudnya kemarin sudah dikomunikasikan belum kalau misalnya masuk jam 8.20 mbak atau jangan-jangan kemarin tidak ada komunikasi ya halo kemarin itu yang sampai akhir itu cuma ada mbak herlin lomba di kelas ini cuma satu orang yang saya ajar kemarin saya kurang enak badan mis aku ngeri jadi kurang istirahat oke kemarin saya gak dilihat penetap ya oke gak saya maksudnya apa ya kemarin kan sempat tiga orang tiga orang gitu jadi saya kira apa gitu ada apa kok biasanya pada apa sergap gitu kan maksudnya kan intinya tetap semangat ya mbak ya intinya tetap semangat ya saya berharap yang berangkat ya tambah terus gitu kemarin sampai satu orang sedih saya mbak ya pokoknya ini ya tetap semangat terus kemudian kalau misalnya ada apa-apa misalnya saya kurang gimana kurang apa gitu neranginnya kurang gimana miss request aja miss gini 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 gak apa-apa cerita aja ngomong aja sama saya oke mungkin ada kursus ya mbak ya sebenarnya jumlahnya berapa saya malah gak tau mbak jumlahnya berapa disini ketua kelasnya siapa mbak Karisma tau mbak Didit ini bukan mbak Ridit ya oke mbak Karisma batiknya kuanya oke ya gitu aja ya ngobrolin sampai sini dulu kita lanjut pelajaran selanjutnya oke yaitu kita menghitung persediaan dengan metode rata-rata atau average method metode ini digunakan untuk menentukan harga pokok yaitu harga rata-rata dari barang yang tersedia pada tanggal penjualan atau pada akhir periode nah untuk contoh kasus di depan ya kasus tadi nilai persediaan akhir dihitung dengan cara seperti ini jadi metode rata-rata itu metode rata-rata atau average method yaitu cara untuk menentukan harga pokok ya yang tersedia pada tanggal penjualan atau pada akhir periode dengan cara seperti ini jadi kalau metode fisik ya kalau metode dengan menggunakan sebentar oh iya mbak sebentar mbak denger ya suara saya nah selanjutnya kita yaitu menghitung harga pokok dengan metode rata-rata atau average method nah disini ada beberapa metode ya yang pertama adalah metode fisik kalau metode fisik tadi caranya yaitu di akhir periode ini kita masih menggunakan soal yang tadi ya yang pembelian tanggal 2 Maret kemudian tanggal 15 Maret kemudian penjualan tanggal 19 Maret tadi dan tanggal 30 Maret tadi kan beli lagi 4.000 unit nah ini contoh masih soal tadi masih soal tadi tapi dengan metode yang berbeda kita menghitung harga pokok jadi kita sama-sama ini sekarang kita membahasnya adalah menghitung harga pokok harga pokok persediaan tadi harga pokok penjualan ya atau harga pokok persediaan nah ini nah ini kita menggunakan metode rata-rata yang pertama dengan metode rata-rata itu ada banyak caranya ya pertama adalah metode fisik kalau metode fisik kita caranya menghitung apa namanya dengan cara menghitung tadi menghitung jumlah fisik barang jumlah fisik barang setelah barang itu dijual oke tadi kan tanggal 2 Maret nih tanggal 2 Maret beli 4.000 kemudian 15 Maret 2030 Maret 4.000 nah jumlahnya ada 20.000 unit dengan total nilainya adalah 17.560.000 nah harga rata-rata tertimbangnya adalah ini uangnya dibagi dengan 20.000 unit totalnya adalah ini harga pokok ya harga rata-rata tertimbangnya adalah 878 rupiah kemudian ini harga rata-rata tertimbang itu maksudnya adalah dari 20 unit itu diasumsikan bahwa setiap unitnya adalah 878 rata-rata 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 nilai barangnya rata-rata nilai barangnya atau rata-rata tertimbangnya itu 878 per unitnya jadi karena jumlah totalnya tadi ada 17 juta sekian kemudian unitnya ada ini kemudian munculnya ini harga rata-rata tertimbang yang ini diasumsikan diasumsikan sebagai harga per unitnya gitu kan nah bagaimana kita menghitung harga pokok penjualan dengan cara ini gitu kan yaitu harga pokok penjualan pada tanggal 19 Maret tadi ya yang kita menjual 8.000 unit tadi nah persediaan awalnya tadi zero ya kemudian kita membeli barang sejumlah 20.000 unit dengan nilainya itu 17.560 disini ya disini ya kemudian barang yang tersedia dijual kan 17.560 ribu tadi ya sebesar 20.000 unit kenapa ini barang ini tersedia untuk dijual gitu kan karena dia tidak ada yang cacat gitu beda lagi kalau ada yang cacat cacat dan lain-lain itu barang itu ada di persediaan tapi tidak bisa dijual tidak tersedia untuk dijual tapi disini case-nya adalah barangnya baik-baik aja semua bisa untuk dijual jadi kita tulis semua disini 17.560 oke kemudian persediaan persediaan akhir 10.560 harga pokok penjualannya adalah 17.560 dikurangi 10.536 ini nah harga pokok penjualannya adalah 7.7.24.000 nah kira-kira disini ada yang tahu enggak ini persediaan akhir kok tahu-tahu 10.536 itu dari mana mis dapetnya ada yang tahu enggak dapetnya dari mana ada yang tahu dapetnya dari mana dapetnya adalah kita tadi menjual barang berapa 8.000 unit ya 8.000 unit kemudian masing-masing unit tadi nilai rata-rata tertimbangnya diasumsikan berapa 878 maka muncullah nilai ini 10.536.000 kok 8.000 ini tadi kan persediaan berarti kita punya barang sebesar 20.000 unit ya 20.000 unit kemudian tadi kita sudah jual 8.000 ya kita sudah jual 8.000 jadi tadi masih berapa masih berapa unit masih 12.000 unit 12.000 unit kali 878 harga tertimbangnya yaitu totalnya adalah 10.536.000 ini hasilnya adalah 7.024.000 itu harga pokok penjualan total dari harga pokok penjualan ini akan sama nilainya dengan dengan lepas sama nilainya dengan berapa kira-kira 8.000 8.000 unit ya kali 878 ini tulisannya gak kelihatan pakai HP padahal ini udah saya gedein loh mbak gimana dong saya gak pakai PPT ini udah kalau pakai PPT tambah kecil ini udah layarnya udah full gimana jelas gak mbak mbak jelas gak tulisannya gimana dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang dengan metode fisik ini paham gak kira-kira cara menghitungnya halo gimana ini mbak bunda saring mbak ririt mbak hinding mbak meri mbak karis mbak herlin ini saya perlahan-lahan banget oke paham ya oke paham gampang oke selanjutnya adalah kita dengan menggunakan metode perpetual jadi kalau metode fisik tadi itu kita langsung di akhir bulan menghitung secara fisik berapa kemudian dicatat gitu kan ya kalau perpetual dia enggak setiap ada pengeluaran setiap ada pemasukan dari barang persediaan tadi ditulis jadi dia ditulis gitu ya jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan fisik nah ini ketika menggunakan metode perpetual itu dibutuhkan kayak gini form yang bentuknya kayak gini ada tanggalnya kemudian pembelian yang isinya unit harga per unit berapa kemudian jumlahnya berapa nilainya kemudian penjualan juga gunanya berapa harga per unitnya berapa kemudian jumlahnya berapa saldonya juga unitnya berapa harga per unitnya berapa dan jumlah atau nilainya berapa nah disini kita tulis seperti kayak kita kayak jurnal umum ya kalau belum saya jaring jurnal umum ya 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 mbak kalau di hp memang agak kekanan dikit gitu mbak handik tapi kalau di laptop udah pas jadi digeser aja ya suaranya hilang-hilang ya hp kukip ya gimana mbak ririt yang lain jelas kan ya suara saya oke oke jelas ya oke gitu ya kalau menggunakan metode perpetual itu dihitung per ini dihitung per tanggalnya gitu kalau ada barang masuk yang ditulis langsung kalau ada barang yang terjual dia ditulis langsung jadi saat itu juga jadi kita nanti ngeceknya misalnya tanggal 30 kita tanggal 30 Maret berapa ya kita bisa cek langsung disini di saldo oh berarti persediaannya ada unitnya kok gini 4 ini harusnya 12 ini harusnya 12 ya mbak ya ini harusnya 12 ini bukan 4 ribu kemudian 16 ribu eh bukan benar-benar ada yang ditanyakan dari kolom ini mbak halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh maaf ya kegisar malam oke loh tadi sama mana ya ntar mbak ya jadi bingung saya ini ya dipahami dulu ya selamat menikmati selamat menikmati oke untuk memahami metode perpetual ya kita lanjut dulu disini nanti ada lebih detailnya cara menghitungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat nilai harga pokok penjualannya adalah sebagai berikut ini ini mbak Mary miss berarti baik penjualan maupun pembelian di saldo tetap bertambah ya gimana mbak maksudnya ntar coba kita analisis satu-satu ya coba kita analisis satu-satu ya tanggal 2 Maret ya berarti 680 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 ini soalnya kayaknya tuh ini salah mbak apa namanya kolomnya kayaknya salah nih kolomnya salah nih harusnya disini 4.000 x 8.000 jumlahnya kan 32.000 3.200.000 ya kemudian disini unit yang kedua disini ini kita menghitung harga pokok rata-rata ya harga pokok jadi kita juga menghitung kayak tadi rata-rata tertimbang tadi jadi kalau tanggal 15 Maret tadi 12 membeli 12.000 dengan 880 jumlahnya seperti ini jadi disini ada berapa unit ada berapa unit 16 16.000 unit ya 18.000 unit tapi disini 3.200 ini kayaknya salah ini mbak kemudian disini tanggal 19 Maret 8.000 unit jualnya 8.000 unit tadi saya gak ngecek ini ya 860 x 8.000 benar disini nah ini ini 860 itu adalah tadi mbak dapetnya dari dimana ini 860 ya oke ini kita skip dulu ya saya kok bingung ini dapet dari mana ya soalnya ini unitnya kok beda gitu oke ini kita skip dulu ya saya terangkan besok ya saya terangkan di pertemuan selanjutnya yang ini ya metode perpetual ini gak tau ini salah atau bagaimana ini soalnya kok ini kok ini kali ini kalau ini kayaknya hasilnya gak ini deh 16.000 x 880 hasilnya bukan ini deh jadi nanti ya kita saya terangkan besok ya kita menggunakan metode lain dulu nih salah jumlah kan mbak ini oke untuk lebih jelasnya lebih pastinya nanti jadi pertemuan selanjutnya aja ya biar lebih mantap oke nah ini kita coba menggunakan kita ke selanjutnya ya itu menggunakan metode MPKP atau metode masuk pertama keluar pertama atau vivo atau first in first out nah ini cara penilaian harga pokok pada metode vivo didasarkan pada anggapan bahwa barang yang pertama masuk atau dibeli akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu jadi disini ada asumsi bahwa barang yang barang atau persediaan yang dibeli di awal gitu akan dikeluarkan atau akan dijual terlebih dahulu nah untuk kasus pada contoh sebelumnya perhitungan harga pokok dan nilai persediaan sebagai berikut nah ini contohnya ya contoh penilaian persediaan dengan metode vivo adalah tempat penyimpanan beras nah coba kita amati ya proses kerja penyimpanan beras itu kan semuanya kan bentuknya beras gitu ya beras kan bentuknya sama ya seperti itu ya nah kalau misalnya apa namanya tercampur gitu ya di gudang itu terus kemudian tidak teridentifikasi karena diasumsikan bahwa barangnya sama maka ketika ada penjualan kemudian yang diambil itu loh gak tau yang awal atau akhir namun tetap diasumsikan bahwa yang laku duluan itu adalah beras yang dibeli duluan beras yang dibeli duluan sama tengkula gitu ya beras yang apa yang keluar dari gudang adalah diasumsikan bahwa barang itu pertama masuk di gudang karena sama aja gitu karena sama saja bentuknya sama-sama beras nah ini kalau dengan metode fisik ya dengan metode first in first out tadi caranya adalah seperti ini perhitungan harga pokok jualnya tanggal 19 Maret pembelian tanggal 2 Maret 4 ribu kemudian pembelian tanggal 15 4 ribu harganya seperti ini jumlahnya seperti ini jumlahnya ini ya udah jelas ya kalau yang kolom ini jelas ya oke kemudian perhitungan nilai persediaan akhir sebanyak 12 ribu unit ini perhitungan nilai persediaan akhir sebanyak 12 ribu unit dilakukan sebagai berikut kalau tadi yang 30 Maret 4 ribu kemudian yang 15 Maret tadi masih sisa 8 ribu ya jadi hasilnya seperti ini jelas ya mbak kalau yang sampai sini ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini dengan metode perpetual kayaknya kalau kayak gini nanti bingung untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan terangkan lagi baik metode perpetual metode lain-lainnya tadi, tapi nanti kita langsung isi kolom sendiri aja kita pegang kalkulator dan nanti kita isi kolom sendiri aja biar nanti kita lebih jelas dengan kasus yang seperti itu kemudian ketika kita menggunakan metode metode fisik gimana, kemudian metode perpetual itu seperti apa, terus nanti kita hitung sendiri, nanti saya siapkan kolom kolomnya, nanti kita hitung bareng-bareng gimana kayak gitu aja mbak ya, biar lebih jelas ya halo, nah ini masih ada 5 menit tinggal 5 menit kemarin saya sama mbak Helin sampai apa tau-tau habis waktunya nah ini saya akhiri aja ya mbak ya saya jelaskan metode ini dengan kita belajar metode ini lebih jelas untuk pertemuan selanjutnya oke berarti hari Rabu kita bahasa Inggris oke hari Kamis kita bahasa Inggris ini saya akhiri dulu ya halo mbak Bunda Sari, mbak Meri, mbak Karisma, mbak Erling oke terima kasih untuk kedatangannya di pertemuan pelajaran ekonomi pertemuan ketiga mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan nanti saya teliti ya lebih detail tentang angka-angkanya saya belajar tapi kok apa pelajari dulu tapi angka-angkanya tadi saya kurang detail gitu coba nanti saya detail ya lebih detail terus kemudian next lesson kita saya siapkan kolomnya terus kita ngitung bareng-bareng oke terima kasih selamat istirahat dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati